Hai untuk membatan sebelum saya pasang sumarum sistem ini itu saya beli tekan listrik ter sekitar Rp 400.000 sebulan terus sekarang sedikit nyicil nih buat beli solar system ini setelah terangkai satu KWP inverter 3000 jahful backup satu rumah nih sekarang beli toko listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama channel YouTube kreatif josh ya pastinya dengan video-video yang josh ya Oke sekarang ini saya berada di atas genteng dengan di depan saya ini adalah panel surya milik rekan saya dan saya sepertinya tertarik dengan solar home system ya karena prosesi lumayan menghemat dan sebelum saya membuatnya saya mau mereview punya rekan saya bagaimana cara kerjanya dan seberapa menghematnya dari solar home system ini Oke ikuti videonya bersama channel kreatif josh ya ini adalah SHS dirumah saya ya ini box inverter 3000 Watt 48 volt ini sweet on off ini dikati indikasi inverternya tingkatan 49 volt DC 223 volt AC ya ini baterai kontrol wadul ya untuk pengaman baterai di batas on atasnya terus bawahnya CCT di 45,1 untuk konek ke inverter 49 volt ini dalamannya inverter 3000 Watt 48 volt ini ats pakai relay aja kita lebih cepat kanan tanpa jeda ini ada van dua simpel sekali raketannya ya ini ada thermostat ya buat apa eh on off nya kipas ada dua ini SCC 60 ampere terpasang 1000 Watt lg kita lihat video di atas yang pernah surya ini jam 1144 sudah kita menghasilkan 600 Watt lg kita lihat diundung soalnya komasinya maksimal di sini ada Watt meter Watt meter kita sekarang pemakaian sekitar 500 Watt ini untuk alarm alarm jika PLN padam dia akan bunyi kasih tahu yang dirumah buat ngurangin beban kalau kalau malam hari kalau siang hari mah pipas aja tapi kalau ini saya matikan dia punya itu dari PLN mati ya ini POC MCB aja nih MCB panel ini yang bisa di baterai sini ini ke USB out nya inverter berarti mode inverter out nya ya ini mode PLN out nya ya ini ini baru ke sini ke EWatt meter ke EWatt meter ke EWatt meter tupper bisnya 100 WP ini dari 10 pada sekitar 1 KWP 1 KWP kalau siang trik itu bisa menghasilkan sekitar 900 WP inti untuk satu sel itu harga sekitar berapa mas kita 550.000 150 kali 10 berarti sekitar lima juta ya enam juta loh sama akhirnya juta sama akhirnya berarti menghemat sekali ya pos menghemat ini bagian PLN karena kita kerja siang hari dipakai pos siang hari malamnya baru sistem ini itu saya beli token listrik tuh sekitar 500.000 sebulan terus sekarang sedikit demi sedikit nyicil nih buat beli solar system ini setelah terangkai 1 KWP inverter 3000 sudah full backup satu rumah nih sekarang beli token listrik itu sekitar 200.000 buat sebulan berarti kira-kira saya bisa menghemat listrik pembelian token listrik sekitar 300.000 sebulan plus nilai plusnya dari pemasangan solar system ini adalah jika PLN padang kita masih bisa menikmati listrik 300 lagi gitu kira-kira nilai plusnya itu sama ya kalau dibilang hobi ya hobi kalau yang bilang mahal berarti enggak hobi listrik berarti hahaha oke sampai disini dulu review solar home systemnya semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi anda semua oke ikuti video kreatif-kreatif lainnya bersama channel youtube kreatif josh ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati